Salam bro, jumpa lagi di Ice Military Channel. Saat ini pameran industri pertahanan Turki, Saha Expo Istanbul 2021 sedang berlangsung. Kegiatan ini bukanlah pameran biasa. Ini adalah ajang perusahaan lokal Turki untuk membuat kesepakatan kontrak baru bagi negara-negara yang berminat untuk bekerja sama dengan mereka. Salah satu negara tersebut adalah Ukraina. Dalam pernyataannya di Saha Expo Istanbul 2021, Manager Umum Uxpec Export, Fadim Nosgria dari Ukraina mengumumkan bahwa Turki telah membeli sistem rudal pertahanan udara S-125 dari Ukraina. Bapak Fadim Nosgria menyebutkan, panel kerjasama industri pertahanan Turki-Ukraina telah diadakan hari ini sebagai bagian dari pameran Expo Lapangan. Dalam kerjasama yang dimoderatori oleh Manager Umum Pertahanan Baikar, Bang Haji Haluk Bayraktar. Juga turut hadir para pejabat dari Ukraina, seperti Duta Besar Ukraina untuk Turki, Fasil Botnar. Direktur Komersial Teknologi Pertahanan LLC Ukraina, Pavlo Bukin. Manager Umum Uxpec Export, Fadim Nosgria. Selain pejabat Ukraina tersebut, Manager Umum STM Turki, Abah Haji Osgur Gulerius juga turut berpartisipasi sebagai panelis. Bayangkan bro, anak-anak STM Turki kerjanya buat rudal. Karena di negeri Ottoman ini, proyek yang kecil bisa berubah menjadi besar karena dukungan dari pemerintah mereka, tidak sebatas janji semu sebagai alat pendong krak suara pemilu. Netizen pasti bingung, apakah sistem rudal era Soviet S-125 telah dikirim untuk Turki. Terkait hal ini, General Manager Uxpec Export, Bapak Fadim Nosgria mengumumkan, bahwa Turki telah memperoleh sistem rudal pertahanan udara S-125 dari Ukraina. Dari data yang dirangkum melalui sumber media pertahanan Turki disebutkan, bahwa sistem rudal S-125 milik Ukraina ini telah dikirimkan ke Turki. Pada September tahun 2020 yang lalu karena kebutuhan dan permintaan mendesak dari Turki. Bayangkan bro, kira-kira sistem rudal apalagi yang telah dilobi oleh Abah Haji Erdogan setiap kunjungannya ke Ukraina. Apakah blueprint rudal Neptunus? Atau bisa saja blueprint S-300 milik Ukraina? Ini bisa saja terjadi, karena Turki pun telah memberikan transfer teknologi pembangunan ground by Raktar TB-2 kepada Ukraina. Dan bisa saja, ini merupakan strategi barter teknologi berpresisi tinggi antara kedua negara. Apa itu rudal pertahanan udara S-125? Rudal tua ini dikembangkan pada masa Uni Soviet dan tergolong rudal jadul. S-125 adalah sistem rudal pertahanan udara jarak menengah yang menggunakan bahan bakar padat. Dari data yang dirangkum, S-125 telah mengalami banyak modernisasi dari waktu ke waktu dengan konfigurasi yang berbeda. Pihak Ukraina menyebutkan, bahwa perusahaan aeroteknika yang berbasis di Ukraina, telah meluncurkan konfigurasi S-125 yang dimodernisasi menjadi sistem S-125-2D Pekora. Modernisasi yang dilakukan pada tahun 2010 tersebut meliputi penginstalan sistem radar solid state array terbaru pada S-125-D2D. Jarak jangkau tembaknya juga ditingkatkan hingga menembus 40 km. Sebagai perbandingan, rudal S-125 yang dikembangkan pada tahun 1960 di era Soviet. Mampu menabok target yang memiliki kecepatan 1.500 km per jam, pada jarak hingga 35 di ketinggian antara 100 hingga 5.000 meter. Dan rekor tertinggi rudal ini adalah berhasil menyunat satu ekor jet tempur siluman paling canggih milik Amerika di Kosovo. Yaitu siluman F-117 Nighthawk pada tanggal 27 Maret tahun 1999 yang lalu. Bayangkan bro, jika teknologi ini sudah jatuh ke tangan para ilmuwan Turki. Maka tidak menutup kemungkinan, sistem yang lebih modern akan segera lahir di Turki. Bagaimana menurut abah-abah netizen semuanya? Silakan tinggalkan komentar kalian pada kolom pesan di bawah. Terima kasih telah menonton!